Intro Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Malam ini kita bertemu lagi dalam renungan malam Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa Tepuk kami yang di surga, pimpinlah kami untuk mendengarkan firmanmu Dan buat firmanmu ini tinggal dalam hati kami semua Dalam nama Tuhan Yesus, Amin Malam ini kita ambil firman Tuhan dari Yohanes 6, ayat 16-21 Dengan judul, Yesus berjalan di atas air Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka Sedang laut bergelora karena angin kencang Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka Aku ini, jangan takut Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema yang kita ambil dalam rendungan malam ini Adalah tak terbatas cara kedatangan Tuhan Tak terbatas cara hadirnya Tuhan Hari itu Yohanes dan murid-murid lainnya bertemu Tuhan dalam keadaan yang tidak biasa-biasa Berkali-kali Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya, kealahannya Bahwa ia adalah Allah Bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa Sebelumnya Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan banyak orang Dia juga memberi makan 5.000 orang Dan hari itu ia menunjukkan kehadirannya kepada murid-muridnya Dengan berjalan di atas air Dia datang dengan berjalan di atas air Kalau sebelumnya dia tunjukkan keilahiannya di depan banyak orang Kali ini hanya di depan murid-muridnya saja Ketika perahu murid dalam badai Ketika mereka panik, mereka khawatir Tuhan Yesus datang ke perahu mereka Datangnya itu dengan cara berjalan di atas air Dia datang, dia meredakan badai Dia datang dan seketika itu juga Perahu mereka berlabuh Mereka sandar ke daratan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa yang ingin kita lakukan di saat badai itu datang Tentunya sedapatnya kita selamat Tentunya sedapatnya lautan itu tenang Sedapatnya sampai ke daratan Tetapi kalau bertemu Tuhan itu jauh lebih baik lagi Kita akan sangat tenang Itu mujizat Dan semua seruan doa murid Tuhan dikabulkan oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Demikianlah dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan kita Yesus Kristus Bisa saja hadir dengan cara yang tidak terduga Kita jangan terbatas berpikir Dia akan hadir Atau datang melalui Rencana-rencana kita Kita jangan terbatas pikir Bahwa dia akan datang Sesuai dengan cara berpikir kita Tidak begitu Tidak selalu begitu Dia bisa saja datang di luar logika kita Di luar perkiraan kita Dan itu sering terjadi Dia datang menolong kita dengan cara yang tidak biasa Tidak kita sangka-sangka Intinya penuhilah doa kita Harapan kita dengan kepercayaan kepada kehadirannya Itu cukup Jangan pikirkan caranya Karena tidak terbatas secara Tuhan datang kepada kita Sebaliknya Tuhan juga tidak selalu hadir Atau datang dalam bentuk-bentuk keilahiannya Dalam bentuk demonstrasi-demonstrasinya Dalam mujizat-mujizatnya Tuhan juga bisa datang Memberi pertolongan kepada kita Dalam hal-hal yang biasa Dalam logika-logika keseharian Melalui teman, melalui keluarga Atau melalui pemikiran positif Pada diri sendiri Banyak cara dan tidak terbatas Kita harus Bebaskan pikiran kita Atas cara kedatangan Tuhan Kita cukup yakin saja Percaya saja bahwa Dia akan datang Percaya bahwa suruhan dan doa kita Pasti akan dijawab oleh Tuhan Tapi caranya adalah cara Dia Dan tidak terbatas Cukup kita percaya Rencananya kepada kita Adalah yang terbaik Pasti yang terbaik Dan tunggulah kedatangannya Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Amsal 3 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan Dengan segera katimu Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Luka 1 ayat 37 Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk berkat Yang kau berikan sepanjang hari ini Tuhan Terima kasih untuk semua Kehadiranmu dalam badai kehidupan kami Di dalam hati kami berseru Datanglah Tuhan Redakanlah badai masing-masing kami ini Berikanlah kami semua damai daripadamu Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat menikmati Tuhan Yesus